Kisah pria punya tetangga resek, tiap hari harus angkat motor gegara jalan ditutup beton. Beredar di media sosial kisah seorang pria yang harus mengangkat sepeda motornya ketika melewati jalan menuju rumahnya yang tertutup bahan bangunan berupa lempengan beton. Usut punya usut, bahan bangunan itu memang sengaja diletakkan di tengah jalan untuk menghalangi akses satu keluarga dari pria tersebut ke rumah. Pelaku yang meletakkan material bangunan tersebut adalah tetangganya. Dilihat melalui unggahan akun Instagram at undercofer.id, dapat ditengok momen ketika seorang pria sedang bersusah payah mengangkat sepeda motornya melewati material bangunan yang ditumpuk-tumpuk cukup tinggi. Rumah pria itu diketahui berada di belakang rumah milik tetangganya yang menaruh bahan bangunan di tengah jalan. Dalam tayangan ini juga dijelaskan jika pria yang sedang mengangkat sepeda motor adalah adik dari si perekam video. Menurut penjelasan si perekam video, para tetangganya memang seringkali berbuat resek dengan keluarganya. Dijelaskan juga bahwa nenek si perekam video selalu sabar menghadapi tetangganya yang selalu cari masalah. Unggahan ini pun sontak saja menjadi perhatian warganet. Beragam komentar pro dan kontra dilontarkan warganet dalam insiden ini. Ada yang menyebut jika pemilik tanah tersebut begitu pelit. Namun, ada juga yang membela pemilik tanah dan pelaku yang menaruh bahan bangunan di tengah jalan. Ngasih jalan juga sedekah. Semakin kita memudahkan urusan orang lain, Tuhan juga akan selalu memudahkan urusan kita. Kita kalau mati juga masih butuh diurus orang lain. Maka dari itu berbaik-baiklah dengan orang lain terutama tetangga yang dekat sama kita, komentar warganet. Gue tim yang punya tanah sih, soalnya dia yang punya hak. Nyari uang juga nggak gampang buat beli tanah. Kita yang kerja keras cari uang, orang lain yang pakai secara cuma-cuma, tambah warganet lainnya. Terima kasih telah menonton!